Pengajian Ramayyai dimulai, mohon orang yang punya HP dimenaktifkan. Selanjutnya, ahbayan daripada Ramayyai naliraskan dengan doa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu dari tempat-tempat yang jauh. Selamat menikmati. Dan dalam perjalanan-perjalanan ini tentu bapak-bapak, ibu-ibu banyak mengalami kesusahan. Tuhan, capek, penat, letih. Semoga ini semua diterima oleh Allah SWT sebagai asbab kebaikan untuk diri kita dan anak-anak kita dan kebaikan untuk umat semua. Nanti ini yang dimuliakan dulu ada seorang wanita yang begitu banyak berkorban untuk anaknya. Wanita ini seorang wanita yang kaya. Beliau telah mengorbankan hartanya untuk mengantar anaknya belajar agama. Dari satu negeri ke negeri yang lain sampai habis, hartanya itu sampai habis. Tetapi Allah SWT tidak menyanyiakan pengorbanan wanita tadi. Hartanya habis. Bukan hanya hartanya, air matanya pun dicurahkan. Begitu banyak beliau menangis untuk anaknya. Sehingga akhirnya dibalas dengan balasan yang mahal oleh Allah SWT. Akhirnya anaknya menjadi orang yang sangat-sangat-sangat manfaat. Yang namanya anaknya itu tidak asing di telinga kita. Yaitu Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari R.A. Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari ini, Muhammad Bukhari. Ini nyatin. Tapi ibunya ini begitu banyak berkorban, berkorban, doa untuk anaknya. Sehingga anaknya ini menjadi orang yang begitu mulia. Di sisi Allah dan di sisi umat. Sehingga tidak ada ulama, tidak ada pelajar, agama, bahkan tidak ada umat Ismail. Satupun di dunia ini yang tidak ambil manfaat dari Imam Bukhari. Mesti seluruh dunia ini tanpa kecuali. Mesti pernah ambil manfaat dari ilmu-ilmu yang membukhari. Seorang ulama tidak dikatakan ulama kalau belum pernah membaca kita Bukhari. Dan yang diajarkan kepada santri-santrinya tentu saja juga. Banyak sekali yang bersumber dari Imam Bukhari. Ini semua, orang semua kenal Imam Bukhari. Tapi di belakangnya Imam Bukhari. Yang berkorban sehingga jadi Imam Bukhari. Ini banyak orang yang tidak tahu. Dikira Imam Bukhari itu muncul dari tanah seperti pulau-pulau. Tidak. Imam Bukhari itu muncul dari satu keluarga yang Betul-betul ada pengorbanan untuk anaknya. Supaya anaknya ini menjadi orang yang dirituai oleh Allah SWT. Menjadi orang yang berilmu. Menjadi orang pejuang. Memulaikan Allah SWT. Maka pengorbanan Bapak, Ibu-Ibu semua dari tempat-tempat yang jauh. Padahal ini kendaraan juga masih banyak kesulitan di mana-mana. Karsis kendaraan tiketnya pun juga mahal. Tapi nanti semua ini pasti ada nilainya. Satu pengorbanan itu mesti ada nilainya. Tidak cukup anak itu pandai ya mahal. Perlu pengorbanan. Saya melihat beberapa orang. Mungkin orangnya sudah hadir di sini. Dulu waktu mudanya itu dia banyak korban untuk pesantren. Sampai tanahnya untuk pesantren. Banyak sekali lah dia korban. Zaman ayah saya untuk pesantren itu banyak dia korban. Masya Allah akhir-akhirnya pada masa tuanya anak-anaknya jadi alim semua punya pesantren akhirnya. Ternyata tidak dirugikan oleh Allah SWT. Tidak dirugikan. Dan ini saya melihat seperti itu banyak orang-orang seperti itu. Ini memulaikan Allah SWT. Orang yang korban untuk agama ini akan dibayar oleh Allah. Akan dibalas oleh Allah SWT di dunia ini sebelum akhirat. Tidak dirugikan oleh Allah SWT. Tidak dirugikan oleh Allah SWT. Bakal bergeget dengan Allah SWT di dunia ini. Ini menggantar oleh Allah SWT. Tidak dirugikan 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 oleh Allah SWT. Bagaimana anak saya ini kok macet Sudah habis Quran macet Dikasih uang pokoknya Ya enggak mau pokoknya saya ini sudah enggak mau Belajar itu enggak mau Sebetulnya itu saya ingin ngomong sama orang tuanya Kamu ini Apa maksudnya Anak si Suruh belajar ini Maka Dia cerita Dia ini ingin Anaknya nanti di rumah Buat pesantren Buat madrasah Menghidupkan agama Sebetulnya saya ingin ngomong Tapi saya khawatir kalau saya ngomong itu salah paham Dengan beliau ini Kamu ini baru korban untuk anak kamu saja Tapi belum korban untuk pesantren Bagaimana kamu akan punya pesantren Dia bilang gitu Cuman enggak tega Saya ngomong begitu enggak tega Orang sudah sedih malah disakiti lagi Akhirnya diam saja Kita sama-sama doa Gitu saja Ini mulai karena Allah SWT Masya Allah Anak yang soleh Anak yang hafiz Quran itu mahal Sebagaimana yang kita baca dalam Fadu'il al-akmal Bagaimana orang hafiz Quran akan diizinkan oleh Allah Untuk memberikan syafaat kepada sepuluh keluarganya Yang telah wajib masuk neraka Ini perkara ini sudah kita renungi Kita renungi Kalau ada seseorang diantara kita ini Sudah diputus oleh pengadilan Akan digantung Minggu depan Bagaimana perasaan kita Kita melihat dunia ini Sudah tidak tertarik sama sekali Melihat anaknya nangis Melihat istrinya nangis Melihat sawahnya yang disu Bukan kita tidak nangis Sebentar lagi akan digantung ini orang Melihat rumahnya nangis Melihat mobilnya nangis Makan Tidak terasa enak lagi Minum Tidak terasa segar lagi Subhanallah Tiba-tiba ada berita Tiba-tiba ada berita Pengadilan telah merubah keputusannya Kamu bebas Tidak jadi digantung Kayak apa kira-kira gembiranya Melihatnya Mungkin dia akan Berteriak-teriak Dia akan tersenyum Terus-menerus Dia akan sujud syukur Karena dah diselamatkan Dari tiang gantungan Mulaikan Allah Ta'ala Bagaimana Ketika nanti kita sampai Di akhirat nanti Mungkin sebab dosa-dosa kita Yang tidak kita kira-kira Diputus kita akan Masuk neraka Allahu Akbar Allah itu maha besar Maka Allah itu Kalau memberi pahala Juga maha besar Begitu juga Kalau memberi seksa Juga maha besar juga Tidak bisa dibayangkan Tidak bisa dibayangkan Itu seksanya Allah Setelah diputus Kita akan Keneraka Dengan Adapnya yang tidak Bisa dibayangkan Penderitaan yang bisa Tidak bisa Digambarkan Tiba-tiba Tiba-tiba ada Malaikat datang Tidak jadi Kamu dimasukkan Raka Karena anak Kamu dulu Hafidh Quran Waktu itu Semulaikan Mata Allah Mungkin kita Akan berteriak Ternyata Saya dulu Kurang syukur Syukuran saya Anak saya Jadi Hafidh Quran Itu kurang Betul dulu Menyesal Umpama saya Bisa kembali Ke dunia Saya akan Syukuran lagi Tapi sayang Kadang-kadang Wali murid Anaknya itu Hatam Quran Ini pun Tidak datang Orangnya Wali murid Tidak datang Enak-enak Mencangkul di rumah Ini kan Jangan-jangan Tidak patah Syukur Semoga Allah Ampuni kita semua Semoga Allah Ampuni kita semua Orang yang Berhasil Orang yang Senantiasa Kenikmatan itu Ditambah-tambah Oleh Allah Itu adalah Orang yang Bersyukur Sampai ada Saya pernah mendengar Seorang ulama Di India Cerita itu lucu Ini ceritanya Seorang raja Jangan dulu Anaknya Dikirim ke Santrek Dan anaknya ini Otaknya ini Memang Lemah Lemah sekali Otaknya itu Sangat lemah Ini anak Ini dikirim Ke santren Ke satu Ulama besar Di sana Pada zamannya Sudah lama Bertahun-tahun Tidak ada yang masuk Itu ilmu yang Dipelajari Tidak ada yang masuk Akhirnya Akhirnya Sang raja ini Datang Tidak Pesantren Untuk Menengok Anaknya Tiainya Beberapa tahun Sudah dapat ilmu Apa Maka Anak Tidak Merenung Tidak jawab Kamu dapat ilmu Apa Coba ceritakan Coba ceritakan Sama saya Tetapi Aneh Memulai Ayahnya ini Langsung Merangkul Anaknya ini Masya Allah Nah Kamu sudah dapat Ilmu itu Iya Saya bersyukur Kepada Allah Kamu sekarang Sudah tahu Sebagian dari Ilmu agama Katanya Ayahnya Ayahnya Gembira Ayahnya Ini pandai Bersyukur Orang itu Kadang-kadang Orang Banyak tahu Tapi jarang Yang pandai Bersyukur Raja dari itu Memandang Masya Allah Ini ilmu besar Orang tidak Kalau Tidak boleh Salat ini kan Ilmunya Nabi Dari Allah Ini ilmu besar Karena ini Dari Nabi Nabi Dari Allah Maka setelah Kejadian itu Semula Tiba-tiba Otaknya Anak ini Berubah Yang tadinya Itu Sudah Beku Sama sekali Tiba-tiba Itu jadi Engcer Otaknya itu Sebab Syukurnya Orang tuanya Sehingga Akhirnya Beliau jadi Orang alim Ini Diceritakan Bagaimana Kita ini Kalau Anak kita Belajar agama Walaupun Berapa hasilnya Mesti kita Hargai Namun Lekan Allah Semantara Kemarin Saya waktu Keluar Di Sulawesi Jumpa Satu jamaah Dari Malang Satu jamaah Itu Punya Gelar Doktor Belajar Di Australia Saya tanya Pak Belajar Belajar apa Di Australia Belajar Mengenai Serangga Mengenai Serangga Masya Allah Itu Serangga itu Dipelajari Apanya Pak Saya gak paham Serangga Dipelajari Yang dipelajari Apanya Itu saya Mempelajari Mengenai Amalan Amalan Serangga Jadi bukan Serangganya Itu sendiri Amalannya Serangga Itu yang dipelajari Serangga Itu kalau Pagi Apa yang Dikerjakan Sore Apa yang Dikerjakan Malam Apa yang Dikerjakan Kalau Beranak Bagaimana Kalau Membuat rumah Bagaimana Macem-macem Nah Terus Maksudnya Untuk apa Maksudnya Nanti Serangga Serangga Ini Bisa digunakan Untuk Pertanian Jadi Kalau Pertanian Di Temboro Ini Ada Hama Apa Dicarikan Serangga Yang Musuhnya Hama Sehingga Tidak Perlu Disemprot Sama Ubat-ubatan Yang Bahayakan Nanti Diambilkan Serangga Itu Di Lepas Di situ Nanti Dia akan Perang Dengan Hama-hama Yang Ada Di Temboro Sehingga Hama-hama Itu Akan Punah Habis Katanya Dia Maka Saya Ini Merenuh Masya Allah Belajar Mengenai Amalannya Serangga Serangga Itu Dapat Gelar Dokter Bagaimana Orang Belajar Amalannya Rasulullah Itu Di Dunia Gelarnya Belum Ada Belajar Serangga Dapat Dokter Gajinya Satu Bulan Berapa Juta Di Malam Maka Kita Ini Harus Menyukuri Memulaikan Anak Kita Belajar Agama Belajar Amalannya Rasulullah Al-Sul Belajar Ilmu Dari Para Nabi Ilmunya Para Sahabat Ini Harus Kita Renungi Betul Betul Dimana Ilmu Ini Nanti Mangfaatnya Itu Akan Berkepanjang Sampai Di Kubur Kita Sampai Di Akhirat Sampai Di Surga Allah Subhanahu Wata'ala Orang Yang Hafiz Quran Akan Di Perintahkan Oleh Para Malekah Bacalah Dan Naiklah Bacalah Dan Naiklah Di Surga Allah Subhanahu Terajat Kamu Di Surga Menurut Bacaan Kamu Di Dunia Kata Para Ulama Kalau Al-Quran Itu Isinya 6666 Ayat Kurang Lebihnya Maka Orang Hafiz Quran Dapat Derajat 6000 Derajat Di Surga Allah Orang Tuanya Yang ingat Berkorban Supaya Anaknya Jadi Hafiz Quran Dia pun Akan Dapat Bagian Juga Dari Tingkatan Tingkatan Anaknya Makanya Kata Seorang Kiai Kalau Kamu Mendaftarkan Anak Kamu Untuk Jadi Orang Alim Untuk Jadi HP Quran Itu Sebetulnya Juga Mendaftarkan Diri Kamu Juga Untuk Masuk Surga Jadi Yang Didaftarkan Dua Anaknya Dengan Orang Tuanya Yang Didaftarkan Maka Bayarnya Harus Double Katanya Begitu Itu Kiai Yang Dilang Bukan Saya Ini Menirukan Saja Nanti Wah Ini Bapak Bisara Duit Saya Agama Bicara Duit Ini Saya Menirukan Bukan Saya Ini Bukan Masalah Duit Sebetulnya Masalah Bagaimana Kita Menghargai Agama Bukan Masalah Duit Karena Orang Bakil Itu Kalau Dihazat Bicara Duit Itu Dalilnya Macam-macam Tidak Boleh Ngomong Dunia Tidak Boleh Ngomong Dunia Padahal Alasan Saking Bakil Jadi Senang Mulaikan Allah S.W.T Bagaimana Supaya Anak-anak Kita Menjadi Sukses Menjadi Berhasil Senang Mulaikan Allah S.W.T Kita Mesti Meniru Orang-orang Yang telah Berhasil Allah Sudah Ceritakan Ceritakan Dalam Al-Quran Orang-orang Yang punya Anak-anak Yang soleh Yang dipilih Oleh Allah S.W.T Itu Diceritakan Dalam Al-Quran Supaya Menjadi Pelajaran Buat Kita Untuk Punya Anak Yang soleh Ini Semulaikan Perlu Ada Cita-cita Ini Yang pertama Cita-cita Cita-cita Supaya Anaknya Ini Menjadi Orang Yang Dekat Kepada Allah Cita-cita Supaya Anaknya Jadi Orang Alim Jadi Pejuang Cita-cita Ini Yang Pertama Sebagaimana Yang Disceritakan Mengenai Keluarga Imran Ketika Ketika Istrinya Imran Sedang Hamil Maka Beliau Ini Bernagar Bercita-cita Beliau Mengatakan Ya Allah Saya Bernagar Anak Yang Ada Di Perut Ini Adalah Muharrar Tidak Untuk Urusan Macam Macam Hanya Untuk Agama Saja Hanya Untuk Berkhidmat Kepada Agama Saja Dan Waktu Itu Istrinya Imran Berharap Anaknya Itu Laki-laki Tapi Ternyata Pikirannya Itu Anak Saya Laki-laki Nanti Untuk Berkhidmat Kemasih Gelaksa Tapi Ternyata Lahir Perempuan Rabbi Ini Wabatuh Unta Wallahu A'lamu Bima Wabat Walaizad Lagarukal Unta Sehingga Buku lahir Perempuan Itu Ini Istrinya Imran Agak Kecewa Wah Kok Perempuan Padahal Ini Saya Harap Laki-laki Yang Berkhidmat Di Masjid Laksa Tapi Karena Niatnya Ini Sudah Bersih Niatnya Sudah Diterima Oleh Allah Istrinya Imran Niatnya Sudah Benar Anaknya Untuk Agama Dan Niat Ini Sungguh Sungguh Sehingga Niat Ini Diterima Oleh Allah Niatnya Sudah Diterima Oleh Allah Maka Ketika Niatnya Diterima Oleh Allah Masya Allah Hal-hal Yang Kelihatannya Mengecewakan Akhirnya Menjadi Sangat 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 Mengembirakan Anak Anak Lahir Yang Kelihatannya Mengecewakan Karena Cita-citanya Ibunya Anaknya Laki-laki Ternyata Perempuan Tapi Ternyata Perempuan Ini Tidak Seperti Perempuan Biasa Ini Perempuan Yang Luar Biasa Kemudian Anaknya Ini Dikasih Nama Maryam Maryam Itu Maknanya Yang Taat Yang taat Kepada Allah Memulaikan Allah S.W.T Akhirnya Maryam Ini Begitu Diberkati Oleh Allah S.W.T Di antara Keberkahan Yang Allah Berikan Kepada Maryam Pertumbuhannya Itu Bagus Sekali Pertumbuhannya Bagus Sekali Sebab Niatnya Ibunya Anaknya Hanya Untuk Agama Akhirnya Pertumbuhan Anak Ini Bagus Sekali Sehingga Baru Umur Beberapa Bulan Kepintrannya Kecerdasannya Sudah Seperti Beberapa Tahun Ini Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Allah Menggerakkan Orang-orang Soleh Untuk Mendijik Maryam Ulama-ulama Bani Israel Pada Berebut Ingin Mendijik Maryam Tidak Ada Yang Mengalah Saya Yang Mendijik Sampai Akhirnya Nabi Zakaria Pun Ikut Berebut Juga Saya Ada Yang Mendijik Tidak Ada Yang Mengalah Akhirnya Dibikin Undian Dibikin Undian Akhirnya Yang Lulus Dalam Undian Itu Adalah Nabi Zakaria Jadi Senemulai Karena Niat Ibu Yang Diterima Oleh Allah Allah Menggerakkan Orang-orang Soleh Untuk Mendijik Anak Jadi Barokahnya Niat Seorang Sepertu Sepertu Itu Kemudian Memulaikan Ceritanya Panjang Ini Mariam Barokahnya Tidak Karu-karuan Rizkinya Dimudahkan Oleh Allah Kemudian Dikasih Putra Seorang Nabi Dan Rasul Yaitu Nabi Isha Kemudian Nanti Akhir Zaman Nabi Isha Akan Datang Lagi Ke Dunia Ini Untuk Membasmi Semua Agama Selain Islam Ini Semua Barokahnya Sebuah Niat Nah Kita Ini Niatnya Itu Yang Mantep Kita Ini Dalam Mendijik Anak Kita Itu Niat Yang Mantep Jangan Ada Keraguan Wah Nanti Kalau Ngasih Tidak Bagaimana Anak Saya Bagaimana Nanti Maka Ada Beberapa Satu Orang Datang Ke Syah Abdul Wahab Dia Bilang Anak Saya Ini Empat Yang Tiga Ini Sudah Punya Pekerjaan Semua Sudah Beres Kehidupannya Sudah Jalan Yang Satu Ini Cuma Ngaji Belum Punya Pekerjaan Apa Sehingga Saya Merisaukan Yang Satu Maka Abdul Wahab Mengatakan Kamu Keliru Mestinya Yang Tiga Itu Yang Kamu Pikirkan Bukan Yang Sudah Ngaji Itu Malah Kamu Risaukan Yang Tiga Ini Yang Kamu Pikirkan Yang Satu Ini Kalau Dia Sudah Sibuk Dalam Adama Sudah Dijamin Oleh Allah Orang Yang Takwa Kepada Allah S.W.T. Akan Dikasih Jalan Keluar Dan Akan Dikasih Rizki Dari Tempat Yang Dia Tidak Sangka Sangka Sudah Dijamin Oleh Allah Yang Tiga Ini Belum Ada Jaminan Yang Sibuk Kerja Ini Yang Harus Kamu Fikirkan Begitu Para Ulama Itu Memberikan Arahan Maka Semulaikan Allah S.W.T. Bagaimana Niat Kita Perbaharui Lagi Dan Niat Ini Semulaikan Allah S.W.T. Orang Niat Menurut Tiyakin Niat Niat Tidak Bisa Dibikin Formalitas Wih Bokal Niat Anak Niat 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 Seseorang Menurut Kiyakinannya Kalau Kiyakinannya Kepada Dunia Niatnya Untuk Dunia Kalau Kiyakinannya Kepada Akherat Niatnya Untuk Akherat Niat Tidak Maka Kita Ini Perlu Meluruskan Kiyakinan Kita Allah S.W.T. Menciptakan Kita Untuk Akherat Yang Berkuasa Di Alam Semesta Ini Allah Nah Kalau Kita Ini Kiyakinannya Benar Bahwa Yang Menentukan Segalanya Allah Dan Kita Ini Akan Ke Akherat Tentu Kita Akan Berpikir Dan Berniat Bagaimana Anak Saya Dapat Ridha Allah Dan Itu Aja Kalau Sudah Dapat Ridha Allah Ini Penguasa Alam Dunia Alam Akherat Sudah Seneng Pasti Anak Saya Sakses Tapi Kalau Keyakinan Tidak Benar Nanti Niatnya Tidak Benar Namelaikan Allah S.W.T. Maka Zaman Dulu Tahun Seratus Yusroh Ada Seorang Khalifah Yang Terkenal Keadilannya Namanya Sayyidina Umar Ibnu Abdul Aziz R.A. Beliau ini Waktu menjadi Khalifah Selama Dua Setengah Tahun Beliau ini Masya Allah Mengorbankan Segaranya Untuk Agama Beliau ini Khalifah Tapi setelah Menjadi Khalifah Karena Merasa Tanggungjawab Agama ini Sehingga Beliau ini Masya Allah Makannya Sederhana Rumahnya Sederhana Pakaiannya Bertambal Tambah Dua Setengah Tahun Jadi Khalifah Tidak Pernah Bisa Mengumpuli Istrinya Karena Setiap Habis Nisak Beliau Nangis Sampai Subuh Habis Nisak Nangis Sampai Subuh Begitu Kerja Beliau Ketika Mau Wafat Anak 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 Ini Sumpul Disitu Anaknya Itu Pakaiannya Juga Bertambal Tambah Sehingga Ada Salah Satu Family Dari Sayyidina Umar Ibn Abdul Lanziz Datang Ya Amirul Muminin Kasian Anak Anak Kamu Kamu Sudah Dalam Keadaan Seperti Ini Sakit Keras Anak Kamu Tidak Punya Harta Tidak Punya Apa-apa Maka Sayyidina Umar Mengatakan Ya Saya Juga Tidak Mengambil Harta Anak Anak Saya Kenapa Kamu Tanyakan Sama Saya Saya Tidak Mengurangi Hak-hak Mereka Ya Saya Tau Kalau Kamu Tidak Mengurangi Tapi Saya Kasian Melihat Anak Anak Kamu Dan Saya Ini Banyak Harta Saya Kalau Kamu Mau Akan Saya Sodakokan Sebagai Harta Saya Ini Untuk Anak Anak Kamu Maka Sayyidina Umar Mengatakan Tidak 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 Hati 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 Orang Tapi Kalau Tidak Ada Pikir Agama Masih Sehat Tidak Tidak Bisa Bicara Agama Nah Oleh Tidak 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 Umar Mengatakan Anak Saya Ini Ada Dua Kemungkinan Pertama Kali Kemungkinannya Dia Ini Jadi Orang Yang Tidak Mengamalkan Agama Kemungkinan Yang Kedua Dia Menjadi Orang Yang Mengamalkan Orang Yang Soleh Kalau Dia Ini Menjadi Orang Soleh Setelah Saya Mati Itu Sudah Dijamin Dalam Al-Quran Allah Nanti Akan Memelihara Mereka Menjaga Mereka Memurus Mereka Sudah Dijamin Oleh Allah Kalau Anak Saya Soleh Sudah Dijamin Oleh Allah Kalau Anak Saya Ini Tidak Soleh Untuk Apa Saya Membekali Orang Yang Tidak Soleh Nanti Malah Untuk Masyiat Sudah Biarin Aja Begitu Sudah Saya Serahkan Kepada Allah Akhirnya Beliau Wafat Tapi Setelah Ditinggal Wafat Ini Aneh Anaknya Yang Tadinya Itu Ketika Sayyidina Omar Masih Hidup Kelihatannya Memelas Miskin Tapi Begitu Sayyidina Omar Wafat Berubah Kehidupan Semua Jadi Orang Orang Yang Kaya Kaya Semua Sehingga Mereka Ini Kalau Sodakoh Kadang-kadang Sekali Sodakoh Seratus Untah Seratus Uda Padahal Waktu Ditinggal Ayah Mereka Memelas Dalam Keadaan Kekurangan Kemis Proses Jangan Anaknya Malah Ditaruh Di Gembosi Ngaji Tidak Cukup Tidak Perlu Mangan Barat Tidak 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 Gembosi Orang Gembosi Nyepot Ban Tidak 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 Semangat Bertungkus Rumus Menghafalkan Al-Quran Nasi Siang Malam Malah Sampai Di Rumah Ketemu Ayah Itu Mendengar Kata Kata Itu Gembosi Ngan Tidak Tidak Betul Betul Orang Yang Tidak Bersyukur Malaik Malaikan Mata Seorang Telah Datang Kepada Nabi Rasulullah Saya Ini Punya Saudara Mencari Ilmu Aja Ngaji Aja Nggak Mau Kerja Sedangkan Yang Urusan Kehidupannya Saya Yang Tanggungjawab Akhirnya Maka Nabi Mengatakan Kamu Itu Dikasih Rizki Oleh Allah Itu Mungkin Karena Kamu Itu Mau Membantu Saudara Kamu Yang Cari Ilmu Itu Jadi Jangan Kamu Merasa Terbebani Karena Membiayai Saudara Kamu Yang Mencari Ilmu Itu Kamu Dikasih Rizki Oleh Allah Itu Karena Kamu Membantu Saudara Kamu Yang Mencari Ilmu Itu Nah Begitu Kita Mesti Harus Memahami Seperti Karena Orang Yang Membantu Orang Yang Berjuang Pasti Nanti Allah S.W.T Itu Akan Membalas Juga Dengan Keberkahan Rizkinya Sehingga Kita Ini Memberikan Bekal Untuk Anak Kita Ini Dengan Huznuzal Dengan Baik Sangka Kepada Allah Ini Anak Saya Ini Dalam Jalan Allah Belajar Ilmu Agama Allah Apa Yang Saya Perpulangkan Nanti Pasti Ada Barokah Di Sisi Allah S.W.T Jangan Kita Ketakutan Wah Kalau Anak Saya Ini Semua Perubiaya Ini Perubiaya Ini Perubiaya Bagaimana Nanti Ini Ini Harus Saya Tabut Dulu Biar Kerja Jadi Rumah Ini Ada Orang Tua Yang Seperti Itu Ini Pemikiran Keliru Kita Husnuzan Kepada Allah S.W.T Baik Sangka Kepada Allah S.W.T Sesungguhnya Allah Menjamin Rizkinya Orang Yang Mencari Ilmu Namun Allah S.W.T Tadi Natanya Dilaporkan Sama Pangu Bidillah Disini Yang Tidak Bayar Sama S.W.T Lebih Dari Seribu Orang Hidup Sampai Sekarang Masih Hidup Walaupun Kalau Dihitung Secara Tulisan Al-Fatih Utangnya Ini Utangnya Ini Tapi Nyatanya Jalan Terus Ya Makan Semua Ustadz Juga Makan Semua Memang Kalau Dihitung Secara Tulisan Itu Pening Kepala Tapi Kenyataannya Jalan Terus Menunjukkan Memang Jaminan Allah Berjalan Tanpa Kita Asal Allah Menjamin Rizkinya Orang Belajar Ilm Nah Mulaikan Nata Pertama Kali Meluruskan Niat Pertolongan Allah Itu Menurut Niat Ini Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Kali Untuk Supaya Sukses Anak Anak Kita Ini Harus Ada Doa Dalam Satu Hadis Dikatakan Bahwa Doanya Orang Tua Untuk Anaknya Itu Akan Diterima Oleh Allah Kita Tidak Usah Melihat Kelemahan Kita Kalau Kita Ini Orang Banyak Dusa Bagaimana Doa Saya Mau Diterima Oleh Allah Kalau Kita Berpikir Semacam Itu Kadang Kadang Jadinya Kita Malah Tidak Bisa Doa Kita Aku Senudgan Saya Cepada Allah Kalau Saya Ini Sudah Banyak Salah Banyak Dosa Ini Doa Saya Tidak Diterima Oleh Allah Terus Bagaimana Saya Saya Mau Lari Kemana Sebagaimana Seorang Ulama Itu Doa Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Tidak 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 Dia Doa Tapi Setiap Selesai Doa Ada Suara Dari Langit Doa Kamu Tidak Diterima Akhirnya Doa Lagi Doa Lagi Doa Lagi Setiap Doa Ada Suara Doa Kamu Tidak Diterima Akhirnya Beliau Pergi Dengan Santri Santrinya Ke Mekah Di Depan Ka'bah Dia Doa Ya Allah Setelah Doa Ada Suara Doa Kamu Tidak Diterima Doa Lagi Terus Akhirnya Santrinya Itu Bosen Pak Kiai Setiap Doa Ada Suara Seperti Itu Kok Masih Doa Saja Kok Tidak Bosen Bosen Maka Kiai Nanti Bilang Kamu Tau Saya Mendengar Suara Seperti Ini Sudah Berapa Tahun Kamu Tau Tau Saya Sudah 40 Tahun Lebih Saya Dengar Suara Seperti Ini Lah Pak Tidak Bosen Bosen Kok Ya Lah Kalau Saya Bosen Mau Lari Kemana Kalau Allah Tidak Menerima Saya Itu Mau Lari Kemana Kalau Saya Ditolak Sejuta Kali Saya Akan Datang Lagi Sejuta Kali Tidak ada Tuhan Selain Allah Maka Maka Ketika Ketika Kiai Tadi Targip Sama Santrinya Seperti Itu Tau Ada Suara Dari Langit Doa Kamu Sudah Diterima Doa Kamu Sudah Diterima Jadi Jangan Putus Asal Mulaikan Doa 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 Dan Kadang-kadang Ini Wali Murid Saya Targip Doa Itu Jawabnya Saya Sudah Doa Terus Tidak Tidak Habis Habis Doa Terus Ya Kurang Doa Kurang Doa Terus Lagi 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 Sampai Diterima Oleh Allah Karena Allah Berjanji Ya Ya Kulu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Hidda Yudji Bahu Tidak Henti Hentinya Seorang Hamba Itu Mengucapkan Ya Allah Ya Allah Akhirnya Diterima Juga Tapi Jangan Putus Asa Karena Dalam Satu Hadis Dikatakan Kalau Orang Berdoa Kemudian Mengatakan Saya Sudah Berdoa Tapi Tidak Diterima Nanti Doanya Tidak Diterima Oleh Allah Tapi Senantiasa Dia Harapan Harapan Masih Ada Harapan Terus Berarti Satu Saat Akan Diterima Tidak Tau Kapan Itu Rahasia Allah Apalagi Doanya Orang tua Untuk Anak Ini doa Yang sangat Makbul Apalagi Doanya Waktu Akhir Malam Maka Ini doa Sangat Tinggi Nilainya Apalagi Doanya Waktu Habis Solat Maka Doanya Sangat Tinggi Nilainya Apalagi Doanya Waktu Memperjuangkan Agama Allah Di Jalan Allah Makanya Doanya Akan Lebih Tinggi Kedua Doa Untuk Kesaksesan Anak Itu Doa Nabi Nabi Yang Dikasih Anak Anak Yang Hebat Itu Anak Hasil Doa Nabi Ibrahim Doa Rabbi Habli Minas Soli'in Fabasharnahu Bi Hulamin Halim Jadi Karena Beliau Berdoa Ya Allah Berikanlah Aku Anak Yang Sholeh Akhirnya Dikasih Khabar Gembira Oleh Allah Akan Dikasih Anak Yang Halim Yang Hebat Yang Lembut Yang Bijak Namanya Kata-kata Halim Ini Sudah Orang Yang Sudah Mengumpulkan Macem-macem Kebaikan Itu Sebab Doa Nabi Ibrahim Dikasih Anak Barokah Doa Begitu Juga Nabi Zakaria Dikasih Anak Yang Sholeh Itu Barokahnya Doa Nabi Zakaria Itu aneh Doa Minta Anak Anaknya Belum Lahir Beliau Sudah Tua Istrinya Mandul Ini Secara Menurut Akal Sudah Tua Rambutnya Sudah Putih Istrinya Mandul Ini Sepantesnya Sudah Tidak Minta Anak Tapi Nabi Itu Aneh Suasana Itu Tambah Membuat Orang Kutus Asa Tapi Untuk Para Nabi Itu Membuat Mereka Berharap Kepada Allah Rambutnya Sudah Putih Sudah Tua Tulang Tulangnya Sudah Rapuh Istrinya Mandul Justru Minta Anak Minta Anak Yang Akan Meneruskan Perjuangannya Anak Belum Lahir Istrinya Belum Hamil Tapi Sudah Didoakan Anak Yang Belum Lahir Sudah Didoakan Anak Itu Nabi Zakaria Ya Allah Anak Yang Akan Kau Berikan Kepada Aku Jadikan Anak Yang Diritoi Anak Sudah Didoakan Masya Allah Maka Para Ulama Ulama Dulu Itu Bila Santri Santri Walaupun Kami Belum Punya Anak Tapi Doa Supaya Anak Yang Soleh Nanti Kalau Kamu Banyak Doa Untuk Punya Anak Yang Soleh Insya Allah Dikasih Istri Yang Solihah Begitu Juga Wanita Ini Biasanya Ini Kalau Sudah Hatam Quran Biasanya Banyak Doa Biasanya Masya Allah Karena Sering Saya Mendengar Para Ulama Wanita Itu Selamat Di Amat Di Dunia Ini Kalau Ada Dua Hal Yang Yang Pertama Kali Kalau Dia Punya Suami Yang Soleh Yang Kedua Kali Kalau Dia Dimasukkan Dalam Kuburnya Jadi Jadi Wanita Itu Maknanya Kalau Dia Tidak Punya Suami Yang Soleh Dan Gawat Betul Keselamatannya Hanya Jalan Kuburnya Saja Maka Wali 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 Murid Yang Punya Putri Putri Berpikir Betul Pertimbangan Mencari Menantu Itu Yang Soleh Jangan Yang Kaya Yang Pegai Negeri Yang Apa Yang Apa Jangan Yang Soleh Saja Saya Banyak Melihat Saya Ini Waling Banyak Mengawinkan Orang Tiap Hari Jumat Mesti Mengawinkan Orang Saya Nah Itu Saya Lihat Itu Sebelum Kawin Kelihatannya Ini Mungkin Karena Keikhlasannya Sebelum Kawin Itu Macam Jalan Jalan Kubuntu Tapi Setelah Kawin Malah Banyak Kemudahan Kemudahan Itu Banyak Seperti Itu Juga Banyak Yang Sebaliknya Setelah Kawin Malah Ambradul Juga Banyak Itu Mungkin Karena Niat Perkawinannya Itu Tidak Pas Setelah Kawin Malah Ambradul Memulaikan Allah Tuhan Jadi Yang Kedua Doa Dan Doa Ini Terus Menerus Terutama Jalan Waktu Waktu Istijabah Waktu Waktu Ijabah Habis Sholat Waktu Sahur Waktu Haji Waktu Umrah Di Depan Ka'bah Itu Nabi Allah Ibrahim Setelah Membangun Ka'bah Bersama Nabi Ismail Kemudian Doa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rabbana Waja'alna Muslimai Laka Wa Ming Dhurriyatina Ummatan Muslimatallak Wa Arina Manasikana Wajub Alayna Nabi Ibrahim Setelah Membangun Ka'bah Doa Untuk Anak Sucu Akhirnya Anak Sucunya Menjadi Orang-orang Yang Hibat Hibat Yang Diretui Allah Maka Bagus Kalau Wali-wali Murid Ini Pergi Ke Mekah Nanti Di depan Ka'bah Doa Khusus Untuk Anak-anak Di depan Pintu Ka'bah Menangis Masya Masya Tapi Mungkin Sebagian Tidak Mampu Pergi Ke Mekah Tapi Umat Ini Dikasih Amalan Seolah-olah Pergi Ke Mekah Barang Siapa Yang Salat Subuh Berjamaah Kemudian Zikir Sampai Isyraf Salat Dua Raka'at Seperti Haji Dan Umroh Maka Setelah Itu Kita Doa Untuk Anak-anak Kita Karena Doa Orang Haji Dan Umroh Itu Diterima Oleh Maka Wali Murid Ini Tidak Ada Pagi-pagi Pergi Ke Sawah Ke Lagang Tidak 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 Habis Salat Subuh Duduk Zikir Sampai Isyraf Kemudian Setelah Itu Salat Dua Raka'at Doa Doa Yang Pertama Doa Untuk Dirinya Untuk Anak-anak Ya Allah Aku Titipkan Anak-anak Kepada Engkau Ya Allah Jagalah Mereka Berikan Mereka Ulama Ulama Orang-mereka Dekat Kepada Allah Jadi Pejuang-pejuang Jadi Hafiz Quran Sudah Doa Namulah Allah Subhanahu Ta'ala Ini Kedua Doa Kemudian Yang Ketiga Namulah Allah Ta'ala Pendidikan Ini Yang Ketiga Sebagaimana Yang Diceritakan Tadi Bagaimana Istrinya Imran Menyerahkan Anaknya Kepada Nabi Allah Zakaria Pendidikan Ini penting Pendidikan Ini Perlu Kerjasama Antas Semua Pihak Wali Murid Santrinya Juga Guru-gurunya Guru-gurunya Harus Ada Sifat Seperti Nabi Zakaria Mengajar Anak-anak Itu Dengan Penuh Semangat Sampai Minta Diundi Nabi Zakaria Itu Mau Mendidik Mariam Sampai Ikut Undian Jadi Penuh Dengan Semangat Mendidik Gurunya Penuh Dengan Semangat Mendidik Bukan Kalau Mau Saya Ajar Alhamdulillah Kalau Enggak Mau Ya Sudah Itu Guru Yang Begini Guru Yang Tidak Berhasil Guru Itu Harus Memarisi Guru Yang Diceritakan Dalam Al-Quran Nabi Zakaria Mengajar Dengan Penuh Kesemanatan Memulaikan Allah Subhanallah Kemudian Wali muridnya Juga Kerjasama Dalam Bagaimana Pendidikan Bisa Berjalan Di Antaranya Memulaikan Allah Bagaimana Kita Bisa Menjaga Waktu-waktu Yang Telah Ditentukan Jadi Program Disini Semulaikan Pesantren Kita Programnya Adalah Delapan Tahun Minimalnya Itu Sampai Kelas Delapan Dan Setelah Kelas Delapan Ini Dimohon Untuk Yang Laki-laki Dimohon Untuk Keluar Di Jalan Allah Belajar Berjuang Satu Tahun Setelah Itu Balik Lagi Ke Pondok Khidmat Untuk Ngajar Di Pondok Satu Tahun Jadi Genep Sepuluh Tahun Kalau Yang Wanitanya Setelah Delapan Tahun Kemudian Khidmat Minimal Satu Tahun Di Besantren Supaya Belajar Memikirkan Umat Belajar Melayani Umat Belajar Mengajar Maka Diceritakan Diceritakan Oleh Para Ulama Bahkan Ini Cerita Dalam Al-Quran Bagaimana Nabi Allah Musa Alayhi S.W. Ketika Beliau Mau Diangkat Jadi Nabi Dan Rasul Mau Diangkat Jadi Perjuang Maka Beliau Ini Dimasukkan Oleh Allah S.W.T. Dalam Suasana Perjuangan Di Rumahnya Nabi Syuhib Alayhi S.W. Selama Sepuluh Tahun Nabi Musa Datang Ke rumah Nabi Syuhib Boleh Nabi Syuhib Dikasih Tahu Saya Akan Mengawinkan Kamu Dengan Salah Satu Anak Saya Ini Pakai Syarat Kamu Harus Kerja Di Rumah Saya Delapan Tahun Paling Sedikit Kalau Mau Sepuluh Tahun Kata Nabi Syuhib Kalau Kita Pikir-pikir Aneh Sekali Nabi Syuhib Masa Mau Ngawinkan Anaknya Aja Calon Menantunya Suruh Kerja Sepuluh Tahun Ini bukan Masalah Pekerjaan Kata Para Ulama Ini Maksudnya Nabi Syuhib Supaya Nabi Musa Ada Kesiapan Nanti Untuk Berjuang Dia Didudukkan Dalam Suasana Perjuangan Di Rumah Nabi Syuhib Sehingga Kelah Nanti Dia Ada Kesiapan Untuk Berjuang Maka Begitu Juga Semula Nabi Anak Anak Kita Ini Misalkan Sampai Dauratul Hadis Kelas 8 Setelah Itu Keluar Jalan Allah Belajar Da'wah Satu Tahun Setelah Itu Khidmat Dipondok Lalu Insya Allah Ada Kesiapan Dia Untuk Berjuang Selanjutnya Insya Allah Kita Niat Kemudian Bapak Wali Murid Ini Yang Mungkin Dari Satu Daerah Itu Coba Berpikir Berpikir Orang Medan Orang Padang Berpikir Untuk Membikin Pangkalan Perjuangan Untuk Anak Anak Kita Pertama Apa Pertama Hidupkan Nujib Kita Dengan Nama Nujib Sehingga Orang Orang Kampung Kita Nanti Ada Rasa Haus Kepada Agama Tahu Nilai Agama Sehingga Anak Kita Ini Nanti Kalau Pulang Orang Orang Kampung Ada Tersiapan Untuk Mendengar Ilmu Yang Dia Belajari Karena Medjidnya Sudah Hidup Amalan Sehingga Nanti Hidup Medjid-medjid Akan Meningkat Lagi Akan Meningkat Lagi Ada Madrasah Tafidul Quran Di Medjid Masya Allah Ada Madrasah Diniah Di Medjid Sehingga Medjid-medjid Nanti Meningkat Sehingga Medjid-medjid Nanti Berubah Seperti Medjidnya Rasulullah S.A.W. Pada Zaman Hidupnya Nabi S.A.W. Menjadi Pusat Da'wah Jadi Pusat Ilmu Jadi Pusat Ibadah Dan Jadi Pusat Pelayanan Masyarakat Kemudian Yang kedua Coba Orang-orang Yang dekat-dekat Berpikir Barangkali Bisa kerjasama Membuat Pesantren Di tanah Sepuluh Orang Dua puluh Orang Fikir Fikir Satu Tempat Di satu Kampung Untuk Pangkalan Anak-anak Kita Yang mau Pulang Itu Sehingga Nanti Bisa Membuat Pesantren Kecil-kecilan Pertama Sehingga Nanti Lama-lama Akan Membesar Juga Sehingga Gimana-mana Tumbuh Pesantren Sekarang Ini Setiap Kampung Ada SD Setiap Kecamatan Ada Pus Kecamatan Ini Dipikirnya Orang-orang Ahli Dunia Lah Orang Ahli Agama Sudah Begitu Setiap Kampung Ada Masjid Setiap Kampung Ada Musola Setiap Kampung Ada Pesantren Sehingga Nanti Akhirnya Umat Ini Seperti Zaman Sahabat Dulu Semuanya Itu Memahami Agama Dan Kita Yang Memulai Dapat Pahalanya Yang Berterusan Sampai Hari Kiamat Insya Allah Kemudian Yang Penting Lagi Tahun Cuma Dua Kali Saja Satu Kali Saja Yaitu Mulai Pertengahan Sahban Sampai Pertengahan Ramadan Sampai Pertengahan Sawal Satu Bulan Pertengahan Ramadan Sampai Pertengahan Sawal Seperti Ini Selain Itu Tidak Ada Perayaan Maka Bagaimana Ada Kerjasama Antara Pesantren Dengan Wali-wali Murid Ini Supaya Anaknya Itu Jangan Pulang-pulang Kecuali Dalam Waktu Peraya Kalau Maunya Ibunya Ini Rindu Atau Nenek Rindu Atau Diadak Kesini Disini Juga Ada Ruang Tamu Barangkali Nanti Disini Malah Dapat Manfaat Bisa Mendengarkan Kegiatan Kegiatan Di Markas Atau Dengar Bayan Bayan Boleh Juga Ikut Amal Amal Menjid Disini Atau Keluar Tiga Hari Disini Sehingga Anak Kita Generasinya Dan Kemudian Malaika Nolta Bapak Bapak Wali Murid Ibu Ibu Jangan Terlalu Sering Telepon Sama Anak Karena Ini Kalau Anak Anak Sering Telepon 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 Lagi Telepon Lagi Ini Anak Ini Kelihatannya Di Pondok Tapi Otaknya Di rumah Sehingga Ada Walima Dia Mikir Walima Ada Kitana Dia Mikir Kitana Ada Adilnya Sakit Panas Dia Ikut Mikir Juga Ini Gak Jadi Ngaji Anak Tapi Anak Itu Sudah Kita Serangkan Sama Allah Gak Usah Tahu Berita Berita Rumah Gak Usah Tahu Berita Berita Rumah Seperti Keluar Jalan Allah Nanti Itu Insya Allah Akan Memudahkan Anak Anak Kita Memahami Ilmu Ilmu Itu Perlu Konsentrasi Maka Abah Jina Nabi Menerima Wahyu Bukan Di rumah Pertama Beliau Menerima Wahyu Pertama Di Puncak Gunung Di Gua Hira Dalam Terdu Tidak Ada Gangguan Gangguan Konsentrasi Waktu Itulah Nabi Disiapkan Oleh Allah Untuk Menerima Ilmu Agama Begitu Juga Nabi Musa Ketika Mau Menerima Kitab Taurat Maka Oleh Allah Diperintah Untuk Mujahidah Kuasa Empat Puluh Hari Di Puncak Gunung Tersenat Setelah Empat Puluh Hari Baru Menerima Kitab Taurat Ini Menunjukkan Apa Menunjukkan Pentingnya Konsentrasi Dalam Ilmu Agama Jadi Kalau Banyak Telepon Apalagi Anaknya Punya HP Wah Ini sudah Sulit Maka Kita Disini Kita Larang Anak-anak Punya HP Kenapa HP itu Haram Ini bukan Masalah Haram Nanti Tidak Konsentrasi Kamu Dalam Belajar Itu Dan Banyak Mutorat Telepon Telepon Sini SMS Sini Akhirnya Dia Masya Allah Yang Biasanya Duduk Zikir Alhamdulillah Tatek Tatek Akhirnya Duduknya Di Menjid Zohirnya Zikir Tapi Hakikannya Tidak Zikir Malah Mengingati Makhluk-makhluk Yang Dimana-mana Tempatnya Maka Konsentrasi Ini Perkara Yang Sangat Penting Dalam Belajar Ilmu Agama Maka Ini Minta Kesadaran Dari Semua Pihak Berita-berita Yang Mengganggu Pikiran Anak-anak Kita Maka Saya Dikasih Cerita Seorang Ulama Di India Ada Seorang Ulama Zaman Dulu Belajar Di Satu Pesantren Maka Dikasih Petunjuk Sama Gurunya Kalau Kamu Belajar Disini Konsentrasi Penuh Jangan Mikir-mikir Yang Lain Kamu Siapkan Satu Wadah Satu Kotak Di Kamar Kamu Apa Maksudnya Kotak Itu Nanti Kalau Ada Surat-surat Dari Mana Saja Dari Seluruh Dunia Suruh Masukkan Di Kotak Tidak Kamu Baca Nanti Setelah Selesai Ngaji 8 Tahun Kamu Baca Maka Semua Surat-surat Masuk Disitu Masuk Sampai Penuh 8 Tahun Dibuka Surat Pertama Berita Walimah Alhamdulillah Surat Kedua Berita Wafatin Alhamdulillah Tapi Sudah Jadi Orang Alim Sekarang Gak Apa Ada Orang Mati Ada Orang Hidup Ada Orang Lahir Sudah Jadi Orang Alim Sudah Habit Quran Gak Apa Apa Dari Dengar Berita Ini Berita Itu Akhirnya Malah Gak Bisa Ngaji Malah Rugi Berita Ini Cuman Menyesakkan Nafas Kita Saja Dan Kita Tidak Bisa Buat Apa Apa Kalau Orang Di Akhirnya Malah Gak Konsentrasi Akhirnya Malah Rugi Memulaikan Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Pertama Kali Niat Diluruskan Kemudian Kedua Kali Doa Yang Ketiga Kali Pendidikan Kita Kita Tertipkan Dengan Sungguh Sungguh Waktu Waktunya Kita Tertipkan Kita Tiap Hari Di Pesantren Kita Ada Musyawarah Untuk Penertiban Di Kamar Ada Musyawarah Di Medjid Ada Musyawarah Bahkan Musyawarah Dua Kali Habis Subuh Habis Isya Terus Hari-hari Itu Dipikirkan Bagaimana Anak-anak Kita Menjadi Orang Yang Baik Kemudian Yang Keempat Kesaksesan Pendidikan Ini Kalau Orang Itu Ada Kecintaan Kepada Orang-orang Soleh Ini Disebutkan Dalam Banyak Sekali Kitab Dan Bahkan Di Dalam Banyak Sekali Ayat-Ayat Al-Quran Memberikan Isyarat Seperti Itu Ini Panjang Ceritanya Ringkesnya Semulaikan Wa Ta'ala Kata Para ulama Orang Yang Dalam Hatinya Ada Kecintaan Kecintaan Kepada Orang-orang Soleh Ini Semulaikan Orang-orang Yang Yang Akan Dimudahkan Anaknya Jadi Orang Soleh Semulaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Nabi Zakaria Itu Doa Minta Anak Itu Kapan Nabi Zakaria Itu Doa Minta Anak Setelah Melihat Mariam Selihat Mariam Dengan Kesolehannya Dengan Karomah Karomah Disana Beliau Doa Minta Anak Jadi Takjub Dengan Kesolehan Mariam Nabi Zakaria Sehingga Beliau Doa Minta Anak Waktu Mariam Masih Kecil Kayak Apa Senengnya Kalau Saya Punya Anak Jadi Kecintaan Kepada Orang Soleh Ini Termasuk Kunci Supaya Anak-anak Kita Ini Jadi Orang Soleh Maka Dalam Kitab Beberapa Kitab Para Ulama Memberikan Nasihat Walaupun Orang Bodoh Tapi Kalau Dia Mencintai Orang-orang Alim Nanti Anaknya Akan Mudah Jadi Alim Tapi Sebaliknya Walaupun Orang Alim Tapi Kalau Dia Tidak Cinta Sama Orang Alim Sulit Anaknya Jadi Orang Alim Ini Kata Para Ulama Seperti Itu Maka Mencintai Orang-orang Soleh Ini Penting Sekali Ini Kunci Termasuk Kunci Makanya Nabi Ibrahim Doa Bukan Rabbi Habli Waladan Soleh Ya Allah Berikanlah Kepada Aku Anak Yang Soleh Tidak Rabbi Habli Minas Soleh Ya Allah Berikanlah Kepada Aku Anak Yang Termasuk Golongan Orang-orang Soleh Jadi Maknanya Kata Para Ulama Nabi Ibrahim Asalnya Membayangkan Orang-orang Soleh Para Nabi Para Rasul Orang-orang Yang Baik-baik Dibayangkan Dalam Hatinya Sehingga Doa Ya Allah Berikan Aku Anak Yang Termasuk Golongan Orang-orang Soleh Jadi Doanya Dijatakan Atas Kecinta Atas Kecinta Saya Ada Punya Kiai Itu Cerita Sama Saya Mau Haji Dia Ini Mau Haji Kemudian Waktu Zaman Belanda Dulu Waktu Zaman Belanda Dia Mau Haji Ini Adilnya Ini Juga Haji Terus Kemudian Anaknya Gurunya Juga Haji Dia Disuruh Milih Kamu Haji Ikut Rombongan Adik Kamu Apa Ikut Rombongan Anaknya Guru Kamu Disuruh Milih Sama Kantor Nya Itu Dia Mikir Saya Mau Haji Dengan Anur Rombongan Anak Saya Rombongan Anak Guru Saya Saja Orang Nawi Sana Padahal Orang Tenggoro Sedengah Adilnya Itu Juga Mau Haji Tapi Dia Tidak Mau Ikut Rombongan Adilnya Itu Maka Ditanya Orang Tadi Ya Kenapa Kamu Milih Ikut Rombongan Nawi Sana Ditenggoro Juga Kamu Ada Rombongan Adik Kamu Maka Dia Demi Kecintaan Saya Kepada Guru Saya Dengan Harapan Nanti Anak Anak Saya Jadi Seperti Guru Saya Kalau Ikut Rombongan Adik Itu Kan Hanya Urusan Keluarga Saja Ini Saya Ingin Belajar Mencintai Orang Orang Soleh Akhirnya Semula Nawa Dia Haji Bersama Anak Gurunya Orang Tadi Akhirnya Anak Anak Banyak Orang Alim Jadi Mencintai Orang Orang Alim Ini Komsi Jangan Kita Melihat Keburukan Dia Keburukan Dia Urusan Dia Keburukan Dia Urusan Dia Tetapi Kita Melihat Dari Segi Dia Orang Alim Dia Ada Ilmu Agama Kalau Itu Kita Mencintainya Ini Akan Memudahkan Kita Untuk Dikasih Anak Anak Yang Yang Soleh Maka Anak Itu Dididik Untuk Taat Sama Gurunya Itu Masya Allah Ini Waktu Beberapa Tahun Yang Lalu 17 Tahun Yang Lalu 18 Tahun Yang Lalu Saya Itu Mau Kawin Mau Kawin Itu Oleh Ayah Saya Kamu Kawin Harus Minta Restu Dengan Guru Kamu Waktu Guru Sudah Pada Meninggal Semua Kecuali Mas Saya Di Nizomuddin Waktu Itu Maka Oleh Ayah Saya Saya Disuruh Beli Tiket 5 Juta Waktu Itu Datang Nizomuddin Khusus Minta Restu Mau Kawin Itu Saja Masya Allah Asalnya Berkah Anaknya Sepuluh Jadi Masih Mau Tambah Lagi Itu Ayah Saya Mendidik Itu Begitu Menjaga Hubungan Baik Dengan Orang Orang Tua Dengan Guru Dengan Para Ulama Sampai Urusan Yang Kecil Kecil Itu Dibicarakan Dengan Para Mas Ini Sampai Program Program Pondok Ini Pun Semua Saya Laporkan Ke Mas Ini Pelajaran Barsah Arab Pelajaran Semua Saya Sawak Ini Dib Dan Nyatanya Itu Dengan Cara Begitu Walaupun Para Masih Ini Juga Paling Kalau Dilaburi Juga Ya Semoga Berkah Cuma Gitu Tau Paling Kalimah Saja Juga Kadang Gitu Tau Gak Ditambah Apa Tapi Itu Saya Rasakan Dengan Kita Ini Hubungan Dengan Orang Orang Tua Dengan Para Ulama Ulama Mendapatkan Macem-macem Kebaikan Yang Tidak Kira-kira Maka Ini Pentingnya Apa Itu Wali Murid Itu Memahami Perkara Ini Jangan Malah Bertentangan Dengan Dengan Pesantren Itu Kadang-kadang Anak Itu Mau pulang Izin Nama Saya Saya Mau pulang Izin pulang Oh Jangan Kamu Belum Waktunya pulang Kamu Disini Akhirnya Dia laporan Sama orang tuanya Misawarok Dengan orang tuanya Barangkali Kalau Yang Mengizinkan Yang Mintakan Izin Ayahnya Barangkali Boleh Akhirnya Ayahnya Didatangkan Ibunya Didatangkan Suruh Mintakan Izin Akhirnya Tidak Berputek Sudah Monggo Kemal Saya Ngamini Saja Nah Masa Suruh Bertengkar Dengan Orang tuanya Ini Santri Begini Santri Adi Jago Jangan Ustadznya Dihaju Dengan Orang tuanya Tapi Bagaimana Wali Murid Ini Sepikir Sejalan Dengan Guru Gurunya Dulu Saya Suka Ke Madura Ke Mbatu Ampar Di sana Waktu itu Saya Punya Program Yang Sangat Penting Di Mau Ujian Tapi Salah Satu Piai Madura Saya Ditahan Kamu Jangan Pulang Di Sini 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 Mau Ujian Ya Pokoknya Kamu Di Sini Sini Saya Laporan Sama Ayah Saya Bagaimana Saya Ada Ujian Saya Oleh Kiai Ini Tidak Boleh Pulang Maka Ayah Saya Ikuti Kiai Itu Ada Kiai Yang Mau Nasihati Kamu Kamu Syukuran Tidak Tidak Pulang Tidak Usah Pulang Akhirnya Tidak Ikuti Ujian Tidak Usah Pulang Jadi Orang Orang Dulu Mengasih Arahan Kepada Anak Anak Bagaimana Dia Tidak Berhentangan Dengan Gurunya Karena Orang Itu Kalau Sudah Bertentangan Dengan Gurunya Kadang Kitab Hikam Itu Dikatakan Orang Itu Kalau Sudah Bertentangan Dengan Gurunya Tidak Bisa Dibidik Sehingga Sampai Ulama Mutasawitin Mengatakan Ngukukul Ustaz La Taw Bat Al Orang Itu Kalau Sudah Durhaka Dengan Ustaz Tidak Bisa Tobat Loh Aneh Betul Durhaka Dengan Allah Bisa Tobat Kok Durhaka Dengan Ustaz Tidak Bisa Tobat Ini Bagaimana Iya Ini Maksudnya Dari Segi Pendidikan Orang Ini Kalau Sudah Menentang Ustaz Menentang Ustaz Ini Lama Lama Dia Punya Kebiasaan Seperti Itu Sehingga Tidak Bisa Didik Maksudnya Begitu Maka Kita Ini Harus Mengarahkan Anak Anak Kita Untuk Mencintai Guru Gurunya Ustaz Ustaz Masya Allah Ini Perkara Yang Penting Maka Dalam Satu Hadis Dikatakan Adibu Awladakum Ala Salas Jaisal Hubbi Nabi Kumbah Hubbi Ahli Baidihi Wa Kira Zil Quran Didiklah Anak Kamu Atas Tiga Perkara Kata Nabi Hubbi Nabi Mencintai Nabi Jadi Pendidikan Pertama Itu Bukan Pendidikan Ilmu Pendidikan Kesintaan Hubbi Nabi Mencintai Nabi Kemudian Yang Kedua Mencintai Keluarga Nabi Kemudian Baru Keilmuan Jadi Mencintai Itu Pertama Masalah Keilmuan Itu Kedua Karena Kalau Sudah Cinta Nanti Mudah Faham Orang Itu Kalau Cinta Itu Mudah Faham Ngerti Ada Maksudnya Yang Dicinta Itu Apa Tapi Kalau Orang Itu Marah Tidak Faham Terus Dia Marah Namun Lekan Sunnah Ta'ala Maka Kecintaan Itu Adalah Perkara Yang Sangat Penting Maka Sering Kita Bercerita Mengenai Orang Orang Soleh Pada Anak Kita Cerita Mengenai Kebaikan Orang Orang Soleh Pada Anak Anak Kita Sehingga Anak Kita Mencintai Orang Orang Soleh Akan Mengudahkan Dia Untuk Jadi Orang Orang Yang Baik Ini Ada Pesan Dari Ma'ala Na'ub B'illah Ini Supaya Kalau Ngirim Uang Anak Itu Jangan Kepada Anak Yang Langsung Tetapi Melalui Pos Dan Langsung Ke Kantor Supaya Nanti Memudahkan Pengaturan Pengaturan Disini Karena Ini Kadang Kadang Kalau Dikirim Kepada Anaknya Kadang Kadang Ini Masalah Masalah Yang Namanya Anak Anak Belum Akhirnya Masalah Jadi Lebih Baik Dikirim Melalui Pos Dan Langsung Ke Kantor Alamat Kalau Ada Masalah Masalah Bisa Dihubung Kemudian Yang Kedua Jangan Sampai Menggunakan Ini Lewat Bank ATM Macam Macam Tidak Karena Itu Akhirnya Akan Menjadikan Santri Itu Harus Pergi Ke Madiun Harus Pergi Ke Bank Sana Ngambil Di ATM Macam Macam Akhirnya Menyulitkan Pengaturan Pengaturan Di Pesantren Tapi Kalau Lewat Pos Oleh Pos Langsung Sudah Dikirim Ke Pondok Yang Itu Cepat Tidak Tidak Banyak Keserita Saya Kira Itu Yang Bisa Sampaikan Mulai Kan Wa Ta'ala Saya Tidak Bisa Apa-apa Sampaikan Mendidik Itu Hanya Allah Yang Bisa Mendidik Hanya Allah Yang Bisa Kasih Paham Hanya Allah Maka Jangan Kita Mengandalkan Kekuatan Kita Kemampuan Kita Sistem Sistem Kita Kita Usaha Tapi Keyakinan Kita Hanya Kepada Allah 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 Yang Yang Bisa Mendidik Yang Bisa Memperbaiki Kita Semua Saya Kira Yang Bisa Saya Sampaikan Yang Dimulayakan Saya Mohon Maaf Sesarnya Dan Pengurus Pengurus Yang Ada Disini Status Yang Ada Disini Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Kesalahan Yang Menyinggung Hati Bapak Ibu Ibu Semua Dan Juga Kami Mohon Kalau Ada Masalah Masalah Apa Saja Yang Berkaitan Dengan Pesantren Pendidikan Anak Kita Ini Kita Langkum Kita Musyawarah Jadi Di Pondok Ini Selalu Hari Hari Ada Musyawarah Kalau Ada Masalah Kita Sehingga Akhirnya Pas Permasalah Bermasalah Tadi Dimudahkan Oleh Allah S.W.T. Alhamdulillah Alhamdulillah S.W.T. Rabbul Kir Wa Rah'am Wa Takaram Wa Tajawas Ama Ta'alam Innaka Ta'alam Ma La 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 Ilaha Illallah Azim Al-Halim La Ilaha Illallah Al-Halim Al-Karim Subhanallah Rabbul Arshin Azim Alhamdulillah Rabbul Alamin Nasalukam Mujibat Rahmetik Wa Azal Wa Mujibatik Was Salam Ta Min Kul Lih Tham W Al-Ghanim Ta Min Kul Libir La Tada Al-Nazamban Illya Thabert Nala Hamman Illya Farrist Ala Asira Illya Yashrta Wala Zala Illya Hadeyta Wala Mubthala Illya Aabita Wala Mereza Illya Shihita Wala Ghaib Illya Habit Wurad Wala Hاضira Illya Tawleyt Emrah Waispacht Shukunah Wafqqat Wawan Lam Tussah Dhamta Wala Hangeza Min Havaijid Dünya Al-Akhirah Naka Thiradal Nafi Salah Illya Entana Ala Fadaiha Waispacht Najjah Dha Bir Rahmet Ya Ar-Rahman Rahim Rabb Habli Min Assaliheen Rabbana Hablana 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 Dhanubana Wa Israfana Di Amrina Lutabit Akdamana Unsurna Alal Qawm Al-Qawm 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 Ya Allah Ampunilah kami Ya Allah Ampunilah Kedua orang tua kami Ya Allah Ahli keluarga kami Teman-teman Perjuangan kami Ya Allah Ampunilah Sandri-sandri kami Ya Allah Ampunilah Mati Islam Satukanlah Hati mereka Dan fikir mereka Ya Allah Satukanlah hati mereka Dan fikir mereka Ya Allah Untuk kerjasama Men Capacan Hidupan Agam Ya Allah Mengamalkan Agamu Dan mempersuongan Agamu Ya Allah Ya Allah Jadikan Anak-anak kami Ya Allah Anak-anak yang soleh Ya Allah Anak-anak kami Anak yang soleh Ya Allah Jadikan Anak-anak kami Ya Allah Anak-anak syudhu Ibrahim Anak suju baginda Muhammad Sedikanlah anak suju kami Anak suju orang Yang soleh Yang mengamalkan agamu Menghidupkan agamu Ya Allah Sedikanlah kampung-kampung kami Di kampung Madinah Di rumah-rumah kami Di rumah-rumah sahabat Sedikanlah teman-teman kami Teman-teman yang mulia baginda Muhammad Asbah bidayat seluruh alam Berjuang di seluruh alam Asbah bidayat seluruh alam Ya Allah berikan kepada kami Iman yang sempurna Yakin yang mantap Akhlak dan budi berhenti yang mulia Ya Allah berikan kepada kami Rizki yang halal Yang barakah Ya Allah berikan kepada kami Ya Allah keturunan-keturunan yang salah Ya Allah Memamalkan agamu Memperjuangkan seluruh alam Ya Allah turunkan hidayat Di seluruh alam Ya Allah Mudahkan hidayat Di seluruh alam Ya Allah Kekalkan hidayat Di seluruh alam Ya Allah Sedikanlah kami semua Asbah bidayat seluruh alam Ya Allah Sedikanlah kami semua Asbah bidayat seluruh alam Ya Allah, jadikanlah kami semua sepeda Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami Ya Allah, pertemuan yang penuh dengan keberkahan Ya Allah, jadikanlah perpisahan kami Setelah pertemuan ini, Ya Allah Perpisahan yang dijadikan, yang penuh dengan rahmat Ya Allah, turunkan lagi daya Ya Allah, kumpulkanlah kami Dengan yang mulia, Ya Allah Baginda Muhammad SAW Di surga gerdaus, Ya Allah Tanpa hisap, tanpa adab, Ya Allah Kumpulkanlah kami dengan baginda Nabi, Ya Allah Tanpa hisap, tanpa adab, Ya Allah Bersama kedua orang tua kami, Ya Allah Anak-anak kami, santri-santri kami, Ya Allah Teman-teman, sepersiwangan kami, Ya Allah Rabbana adina, bidkun ya khasana Wabil akhirat, ya khasana, dawakina, adabinna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina, walaikina Muhammad Wa ala alihi wa sahabihi asma'in Alhamdulillahi rabbil anam Al-Fadihah